Ya Pak Mirza, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kali ini kami akan berbincang bersama narasumber yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini Bapak Chandra Pasar Ibu. Selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi Mas Pekki. Baik, terima kasih Pak Chandra sudah bergabung pada kesempatan kali ini di Market Bas. Bicara mengenai pergerakan dari saham-saham berbasis energi begitu ini tentu saja tertrigger dari penguatan dari harga minyak dunia begitu ya. Bagaimana Anda melihat proyeksi dari saham-saham berbasis energi di perdagangan hari ini? Sebenarnya kalau dilihat dari energi terutama oil ya. Jadi memang oil beberapa hari belakangan ini mendapatkan momentum positif memang dari beberapa sentimen ya. Pertama dari ada kekhawatiran di hurricane barrel ya. Jadi yang mungkin akan bisa mempengaruhi tingkat produksi di Amerika Utara, North American, terus juga masih yang jadi isu berikutnya adalah di Timur Tengah. Jadi jarur logistiknya masih suasananya masih belum kondusif. Dan juga yang terakhir mungkin adalah pembatasan produksi oleh OPEC ya. Tapi memang yang OPEC ini, OPEC Plus ya, kadang-kadang ini agak maju mundur nih isunya. Karena kadang-kadang ada beberapa negara yang tidak konsisten dengan apa yang sudah dipersyaratkan untuk pengurangan produksi tersebut ya. Jadi kadang-kadang ada yang nyolong-nyolong dikit lah gitu ya, sehingga akhirnya memang pengaruhi harga. Tapi secara overall kalau misalnya kita lihat dari tiga kondisi ini mungkin agak sedikit mendapatkan short term sentiment positif untuk oil prices sebenarnya. Sehingga mungkin harga saham atau saham-saham yang ada di sektor terutama oil and gas mungkin terpengaruh positif dalam jangka waktu pendek. Oke, artinya secara jangka pendek mungkin Anda rekomendasikan beli saja untuk saham-saham berbasis energi atau seperti apa Pak Chandra? Short term trading mungkin bisa dilihat, dilihat opportunity-nya. Karena memang secara overall sebenarnya IDX juga sedikit positif ya. Jadi keluar rebound dari kemarin sempat terkoreksi sampai di bawah 7 ribu, udah naik sekarang ke, jadi dari indeks ada sentiment positif, dari sektornya ada sentiment positif juga. Jadi memang kita mungkin bisa mengambil posisi beli di saham-saham energi, terutama yang oil and gas. Baik, ada saham-saham yang spesifik Anda rekomendasikan untuk ditradingkan di hari ini Pak Chandra? Kita lihat dua sih yang mungkin relatif potensial yaitu Medco sama Energi Megapersada. Jadi dua saham ini kita lihat memang mungkin punya direct linkage dengan harga minyak karena mereka memang ada di eksplorasi dan eksploitasi oil and gas. Jadi mungkin keduanya akan mendapatkan sentimen positif juga. Oke, ini kalau kita lihat untuk target price untuk kedua saham ini, seperti apa dalam jangka pendek Pak Chandra? Medco kita lihat di Rp14.80, sedangkan Energi Megapersada di Rp2.30. Jadi mungkin bisa dilihat itu. Baik, Pak Chandra, INDF dan ICBP pekan lalu kompang memutuskan membagikan deviden senilai Rp2,3 triliun dalam RUPST untuk INDF. Nilai per lembar sahamnya adalah Rp267 dan juga ICBP sebesar Rp200 per lembar saham. Apa rekomendasi Anda untuk kedua saham ini Pak Chandra? Kita di ICBP, kita masih punya rekomendasi buy, tapi ini buy-nya adalah jangka panjang ya. Jadi target price-nya sekitar Rp12 bulan ke depan. Tapi kalau misalnya kita balik tadi ke isu dividen, sebenarnya kalau kita lihat ICBP maupun INDF itu, mungkin INDF memberikan yield yang lebih menarik ya, karena dengan dia Rp200 lebih itu sebenarnya yieldnya ada di Rp4,3, senangkan untuk ICBP ada di 2%. Jadi mungkin dari sisi yield mungkin lebih menarik di INDF sih. Pak Chandra, singkat untuk saham-saham pilihan kali ini dari Anda, ada Adaro, PTBA, Medco dan juga Buka ya, semuanya rekomendasi buy on weakness begitu. Analisi singkat untuk keempat saham pilihan Anda Pak Chandra? Adaro, PTBA, Medco mungkin balik ke tadi ya, isu energy price, jadi mungkin dengan Adaro PTBA, meskipun mereka ada di coal, tapi biasanya korelasi antara oil and gas dengan batubara itu mungkin tinggi korelasinya, jadi kita lihat mungkin mereka juga bisa mendapatkan sentimen positif. Buka mungkin sifatnya lebih teknikal ya approach-nya, karena memang kalau dilihat harga saham sudah terkoreksi cukup dalam, tetapi memang kita lihat ada sedikit rebound di situ. Baik, untuk sebagai penutup terkait dengan proyeksi pergama ISG hari ini Pak Chandra, seperti apa sih? Betul. Mungkin akan cenderung positif ya, balik lagi, kita sebenarnya sangat melihat kestabilan daripada exchange rate daripada rupiah ya, jadi kalau misalnya so far berapa hari ini sudah relatif stabil di 16.300, 400 gitu ya, jadi mungkin agak memberikan positif sentimen terhadap IDX-nya. Baik Pak Chandra, terima kasih sudah bergabung pada kesempatan kali ini, waktunya sangat terbatas begitu ya, nanti kita kemudian berbincang lagi di segmen lainnya di IDX Channel, sukses untuk Anda sampai jumpa. Terima kasih Mas Beghi. Baik. Baik Pak Chandra